Halo, cofrens! Kali ini ada soal matematika lagi. Yuk kita kerjain soalnya barem-barem, pasti mudah. Nah, kalau begitu sebelum menyelesaikan soal ini, coba, cofrens, perhatikan ya catatan sebagai berikut. Bilangan Romawi adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno. Lambang bilangan Romawi bisa dituliskan sebagai berikut ya, cofrens. Angka 1 dengan huruf I, angka 5 dengan huruf V, 10 dengan X, 50 dengan L, 100 dengan C, 500 dengan D, 1000 dengan M. Dituliskan dalam huruf kapital seperti ini, cofrens. Lalu ada aturan dalam penulisan bilangan Romawi. Pengulangan lambang Romawi hanya bisa sampai 3 kali ya, dari nilai lambang tersebut. Kecuali pada V, L, dan D, cofrens. Kita baca soalnya ya, di sini ada nomor penerbangan Garuda ke Singapura, adalah SN48. Kalau begitu, di sini kita akan mencari bilangan Romawi untuk 48 ya, cofrens. Nah, kalau begitu, di sini bilangan 48 itu bisa kita jabarkan menjadi penjumlahan dari beberapa bilangan yang memiliki lambang dasar bilangan Romawi tadi, yaitu 40 ditambah 5, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Sekarang, coba cofrens perhatikan, di sini ada bilangan 40 ya, cofrens. Karena pengulangan lambang Romawi tadi hanya bisa sampai 3 kali dari nilai lambang tersebut, maka bilangan ini, yaitu 40, bisa kita peroleh juga dari selisih nih, cofrens. Atau pengurangan 50 dikurangi dengan 10 ya, cofrens. Kalau begitu, di sini ada selisih, perhatikan ya, cofrens. Nah, lambang yang nilainya lebih kecil ditulis di sebelah kiri lambang yang nilainya lebih besar. Kita lihat dulu ya, untuk 50 itu lambang bilangan Romawinya adalah L, 10 itu dengan huruf X, maka nanti penulisannya huruf X terlebih dahulu, setelah itu huruf L. Lalu, yang lainnya seperti biasa, cofrens. 5-nya dengan huruf V dan angka 1-nya dengan huruf I ya. Lalu, huruf-huruf ini atau lambang bilangan Romawi ini, kita akan satukan seperti ini. Jadi, itu artinya, lambang bilangan Romawi untuk 48 itu adalah X, L, V, I, I, I. Bagaimana, cofrens? Mudah ya? Yeay! Kalau begitu, sekarang kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Semangat belajar ya, cofrens!